Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk soal tes peserta tes mandiri FSRD Isil Surakarta untuk program studi desain komunikasi visual nanti akan ada tiga bentuk tes yaitu tes kreativitas, tes kemampuan potensi minat program studi, dan tes tambahan atau karya seni yang pernah dibuat. Untuk tes kreativitas akan diminta untuk menggambar benda-benda seharian yang merespon bangun tiga dimensi. Jadi kalau kita lihat ada enam bangun dasar tiga dimensi yaitu kubus, kemudian tabung, piramid, blok, spare, dan cone. Nah di sini di soal kreativitas, calon peserta diminta untuk membuat gambar merespon dari bangun tiga dimensi tersebut. Jadi contohnya jika di sini ada balok, kemudian respon yang Anda kerjakan adalah membuat benda yang mirip dengan balok, mungkin bisa mobil, mungkin bisa bangunan, atau mungkin silinder, kemudian Anda meresponnya menjadi sebuah tong atau membuat menjadi gelas. Itu adalah soal kreativitas. Di sini soal kreativitas gambar sehari-hari, minimal satu gambar diperbolehkan lebih dari satu, kemudian Anda komposisi. Secara teknis soal kreativitas dikerjakan secara manual, ya boleh menggunakan media pensil warna atau cet air pada kertas, jadi dikerjakan secara manual, tidak digital, dengan ukuran kertas A3, kemudian penekanan pada bentuk, proporsi, dan karakter benda setelah teknik yang digunakan menjadi hal yang perlu diperhatikan, sehingga soal kreativitas ini bisa dikatakan sebagai soal gambar bentuk. Jadi bagaimana gambar yang Anda kerjakan merupakan representasi dari objek dasar berupa bangun tiga dimensi yang diwujudkan dalam bentuk, dalam gambar bentuk. Dan soal keprodian, di desain komunikasi visual, Anda diminta untuk mengerjakan sebuah karya DKV yang mengandung aspek persuasi, yaitu membuat sebuah gambar persuasif berupa desain poster dengan menyampaikan pilihan memilih salah satu tema yang menjadi soal. Jadi Anda diminta untuk memilih salah satu dari beberapa soal yang ada di lembar soal yang bisa diunduh. Di situ Anda diminta untuk membuat sebuah karya persuasif, di mana alat yang digunakan bebas, tapi secara manual. Jadi boleh menggunakan jet poster, spidol, pensil warna, pastel, cat air, dan atau peralatan lainnya. Boleh kombinasi, boleh salah satunya. Karya tersebut harus mengandung unsur wajib, harus ada judulnya, harus ada bodi kopi atau narasi tek, kemudian ada ilustrasi gambar berupa manusia, dan ada objek pendukung untuk ilustrasinya. Jadi empat hal ini wajib ada di soal tersebut. Jadi Anda mengerjakan sebuah poster. Kemudian unsur yang dinilai menyampaikan pesan, artinya copywritingnya, ketepatan copywriting, ketepatan headline judul, ketepatan bodi kopi, kemudian menggambar bentuk. Di sini bisa dilihat dari ilustrasinya, kemudian tipografi, bagaimana headline dan bodi kopi disusun sedemikian rupa. Kemudian komposisi, yaitu antara headline, bodi kopi, ilustrasi, dan objek pendukung dikomposisi menjadi suatu kesatuan yang menarik. Kemudian untuk soal karya tambahan, karya seni yang pernah dibuat, di sini adalah Anda membuat, mengirimkan karya-karya yang berupa desain komunikasi visual, bisa identitas visual, atau logo, bisa ilustrasi, bisa fotografi, bisa karya-karya desain grafis yang lainnya, di mana karya ini boleh berupa karya digital, jadi ilustrasi digital, fotografi digital, diperbolehkan, tidak harus manual. Karya-karya ini, karya-karya yang pernah Anda buat sebelumnya, jadi bukan karya-karya baru, karya-karya yang sudah pernah Anda buat sebelumnya, boleh secara komersil maupun karya-karya personal. Karya yang dibuat, yaitu tes kreativitas, tes kemampuan, potensi minat program studi, dan karya tambahan, di-scan, dengan teknik sebaik mungkin, dengan pencahayaan yang cukup, sehingga gambarnya cukup jelas, kemudian Anda masukkan dalam powerpoint sesuai template yang bisa diunduh di laman SPMB Mandiri, kemudian sesuai dengan template, ada penempatannya masing-masing, kemudian ditempatkan, kalau tes kreativitas, dimasukkan ke bagian tes kreativitas, tes kemampuan potensi, dimasukkan ke bagian tes potensi minat, dan karya tambahan ditambahkan, di tempat yang sudah disediakan. Setelah itu, ada satu form lagi, yaitu form yang harus dikirimkan, berupa identitas diri peserta, dan penjelasan karya, kemudian ada pernyataan. Penjelasan karya yang dibuat, berupa penjelasan dari judul, dari baik judul karya, teknik, maupun waktu pembuatan, sesuai dengan ketika Anda membuat karya tersebut. Kemudian dibubui materi 10, dan tanda tangan. Kemudian ini, form portfolio ini juga disken, untuk diunggah di tempat yang sudah ditentukan. Terima kasih. Begitu tadi penjelasan tentang soal tes, mandiri FSRD di Surakarta, untuk program studi desain komunikasi visual. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.